Oke, ada 2 titik sensor parkir dan N-bar masih cukup oke Dan jadi, gimana nih? Kita cek dulu nih, ada Innova yang udah baru Mobilio Kita cek, Mobilio dari sini Oh, udah turun 10 juta Di Balelang sebelah ya Kondisi 2010, 2011, sampai 2012 Harga mulai 30 jutaan waktu itu Dan ini cuma 29 juta Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di channel D21 Kali ini kita lagi ada di Balelang Haibid Di daerah Jakarta Barat Untuk lebih lengkapnya, teman-teman langsung cek di deskripsi Ada informasi lengkapnya dari Balelang Haibid Ada media sosialnya Dan juga ada websitenya Semoga menjadi manfaat buat teman-teman semua Kita langsung keliling Balelang Haibid, teman-teman Ini kemarin yang nyari blind van Blind van yang harganya murah, ada nggak? Ini gue baru nemu yang harganya murah di 20 jutaan Hampir 30 jutaan sih Tapi tahun 2010, 29 juta Ini adalah D1 Grand Max 1300cc Blind van pastinya ya, manual transmission STNK-nya sayang nggak ada Exterior C, interior C, mesin C Dan ini indikator cek engine hidup Setirnya kusam, ya udah pasti ya Interior kusam Bodi cat ulang, bemper gores Hidrolis bagasi rusak Stop lampnya pecah Oli rembes Ya, wajar Ini yang sering kita diketemuin di Balelang sebelah ya Kondisi 2010, 2011, sampai 2012 Harga mulai 30 jutaan waktu itu Dan ini cuma 29 juta bukanya Ex-operational Ini interiornya udah pasti sih kusam banget ya Ya, kusam-kusamnya wajar lah pemakaian tuh Nggak ada AC, 1300cc Tuh, belakangnya kan kayak gini nih Ini udah ada kisih-kisih AC sih Sebenernya ini yang AC ya harusnya sih Cuman nggak tau tuh Ada knok AC-nya Ini AC apa nggak Tapi yang standar sebutnya Oke, ini belakang ada lagi nih Tuh Jadi ada dua nih temen-temen nih 29 juta 2010 Gimana, kalau emang temen-temen tertarik Ini udah di-chat ulang Cuman udah catnya kusam, ya kurang Tapi udah di-repair body 29 juta langsung aja nih Temen-temen cek di balai lelang Yang ada di deskripsi video ini Ini ada dua unit nih Yang lagi akan dilelang disini nih Kita cek dulu nih Ada Innova yang udah barong Oh, ini Innova yang bensin Ini yang 2000cc Tipe G 2014 manual Odometer di 187 ribuan Pajak bulan 6 2020 Exterior C, interior C, mesin C Bullhead depan kiri Penyok, bumper gores Bodi gores Harga 140 juta Untuk tipe G Ini tahun 2014 Ini kondisinya sudah apa adanya Depan nih Kayaknya udah bekas nyundul itu ya Di bagian depan udah keliatan banget Ini juga bumpernya juga banyak gores-gores Ban sih masih kondisi oke Sisanya sih ya Baret-baret pemakaian Kayak gini-gini nih Kondisi bagian belakang Juga ya seperti ini kondisinya Apa adanya banyak baret-baret Seperti ini 140 juta 2014 nih temen-temen Kalau di sebelahnya nih Avanza juga Ada beberapa yang nyari Ini kayaknya Exoperasional PT apa bukan ya Kita langsung cek Ini adalah Toyota Avanza G 1300 ya 2017 Bensin odometer 142 ribuan Exterior C, interior C, mesin C Pajak bulan 8 2023 Ini opennya 130 juta Akinya tekor Fender belakang kiri penyok Wah Ini jadi bodi eksteriornya Banyak yang harus di repair Ini kondisinya 130 juta Untuk 2017 Kondisi ban masih oke Jadi untuk di bagian fender Ini ada beberapa yang Sudah di repair Sudah di cat ya Kalau yang di sebelah Masih cukup oke Cuman kelihatan belangnya ya Vendernya Kalau di quarter Belakang Masih cukup oke Ini untuk di belakangnya Tipe G Ada Masih cukup oke Dan jadi gimana nih Untuk 130 juta rupiah Tahun 2017 Worth it Oke yang nyari Innova Nah ini Innova Harganya lagi cukup menjulang katanya Toyota Innova G Bensin 2000 cc otomatik Tahun 2013 Odometer 234 ribuan Exterior C, interior B, mesin C Pajak bulan 6 2020 Lumayan Harganya 109 juta Opennya Ini kondisinya teman-teman Ada baret-baret ya Di bagian depan Headlamp sudah mengusam Kalau menurut gue Ban juga udah harus ganti 30%-an Udah retak-retak Terus kalau kita lihat Kondisi di bagian catnya Ya apa adanya sih Didandanin lagi emang Tapi 109 juta nih Menurut teman-teman gimana Harusnya sih harganya Di bawah 100 sih Kalau menurut gue Apalagi di lelangan tuh Ini juga udah ada penyok nitik Bannya yang sebelah kanan belakang Masih oke nih akseleranya Tapi sisanya Udah menipis semua Interior kayak gimana Tuh Di armrest udah kusam Joknya Ya wajar ya Udah kusam begini Stil udah menipis Udah 200 ribuan Seolah odometernya Plafon ya Apa adanya Tapi interior sih Masih oke lah Otomatik tuh Ya Gimana nih menurut teman-teman 109 juta opennya Dengan eksterior sih Kalau menurut gue kurang ya Tapi 2013 Buruan nih teman-teman Langsung cek di Balai Lelang Hybrid Ini ada unit Innova Yang lagi dicari-cari Ini buat keluarga Kemarin juga ada yang nanya Nissan March Nah Nissan March Sudah barat-barat parah Disini nih Ini adalah Nissan March 2017 Otomatik odometer 51 ribuan Pajak bulan 3 Oh bulan 10 2023 Exterior C Interior B Mesin B Harga opennya Di 76 juta 500 Kondisinya sih Masih cukup oke Cuman ini nih Sebelah kiri ini Harus di repair body Sisanya sih Coba kita kelilingin aja dulu ya Ini Oh masih aman Kondisi di bagian belakang Belakang sih masih cukup aman ya Masih oke lah Oh ini kotor doang Kotor Ya gimana Ini ada lagi nih Jadi bagian depan kiri kanan Harus di repair Harganya 76 jutaan Nih buruan nih Teman-teman langsung cek Di Balai Lelang Hybrid Sebelahnya Mazda 2 Mobil hatchback juga Compact Ini adalah Mazda 2 2011 otomatik Dengan odometer Udah 144 ribuan STNK nya Bulan 10 2022 Exterior C Interior C Mesin D Catatannya headlamp Kusam jok Oh joknya kusam AC gak dingin Ya bracket joknya udah ada karat Bracket jok ada karat tuh ada indikasi Biasanya bekas banjir teman-teman Mesin kasar Olirembus Nah ini harga opennya 67 juta Mazda 2 nih teman-teman Tahun 2011 Ya udah pada kusam semua Headlamp Kalau untuk di velg Gantian nih kayaknya bawaannya Bawaannya yaris ya Terus kalau kita cek Nah iya ini bau-baunya sih Sudah agak-agak bau-bau Basah Ini teman-teman mesti cek lagi Di bagian dalam Sudah pernah kena banjir Tuh teman-teman bisa lihat ya Indikasinya udah ada karat Di bagian Bracket joknya Ya jadi untuk masalah bekas Nabrak sama ada indikasi banjir Akan disebutkan di Bagian lot ya Jadi teman-teman gak usah khawatir Teman-teman belum bisa ngecek Unit langsung aja Tanya ke Officer Field Dari Balai Relang Ini unit-unitnya juga dimensin Kita coba langsung cek aja sedikit Oke di bagian bawah Tuh teman-teman udah bisa lihat ya Ada banyak karat Terus Nah di bagian-bagian sisi sini nih Ini kotor Itu bekas basah masih ada Jadi lumayan Nyampe Nyampe kabin masuk ke atas ya Banjirnya kayaknya Lumayan cukup ganas Oke Jadi gimana menurut teman-teman Harga Rp 67 juta Untuk Mazda tuh Tahun 2011 Ini ada indikasi Ex banjir ya Ini ada minibus Carry Tapi belum ada Sudah ada nih Ada MUX juga disana Cuman kita cek aja dulu nih Mobil Rp 40 jutaan Ini adalah Suzuki Futura ST Yang 2016 Manual pastinya Odometer gak ke data Pajak bulan 5 2023 Teman-teman Exterior C Interior C Mesin D Opennya Rp 46 jutaan nih Nah ini adalah Kondisi minibusnya Velg udah gantian Ban udah agak menipis Headlamp sudah kusam Terus ini kayaknya Bekas di repair ya Tapi sih Kondisi minibus yang ini Masih cukup oke 2016 Interiornya Wah Masih oke ya Belum kelihatan Ada yang kropos-kropos parah Cuman karpetnya Dasar udah gak ada Joknya udah ada yang Beberapa bolong Stirnya udah agak sedikit Melengket nih Karena kena panas Aduh Ada kitty Kitty Oke 46 juta nih Nanti teman-teman Dapat unit seperti ini Untuk jadi camper van Ini juga ada nih Ini yang tanya-tanya juga Si Evalia ya Katanya Oke Ini ada Nissan Evalia Yang tipe apa nih Ini yang 1500 Tahun 2012 Odometer Juga gak ke data Automatic Pajak bulan 11 2023 Ini unit Direct overhead Wah Jadi ini overheat nih Tulisannya overhead Overheat Aki rusak Belakang penyok Harganya 51 juta rupiah Unitnya kondisinya Direct teman-teman Karena overheat Disini Oh yang ini Kita cek nih Ini kondisinya Apakah direct Nah disini Oli rembes Aki rusak Unit direct juga Ternyata Nah Jadi unit yang ada Di depan kita ini Adalah unit direct Makanya harganya 40 jutaan Dan 50 jutaan Ini salah satu unit direct Yang ada di Balai Lelang Highbeat Harga 51 juta Untuk Evalia Tipenya tipe apa yuk Kita coba cek Di emblem belakangnya Tipe XV Teman-teman Tipe yang tertinggi Lumayan Kondisi dibuka gak Oke Unit direct Interior masih Cukup aman ya Masih cukup wangi loh Masih ada Rear entertain Jok masih lengkap Mungkin ini kerusakan Ada di aki doang Tadi aki nya Rusak katanya Terus unitnya Overheat Harga 51 juta rupiah Kalau emang menurut Teman-teman worth it Langsung cek Di Balai Lelang Highbeat Oke disini ada Sigra Cuman belum ada harganya Warnanya warna favorit Oh ada nih Jatuh ternyata 95 juta nih teman-teman Nih kita langsung lihat Ini Sigra nya Tipe yang 1000 cc 2009 manual Odometer 72 ribuan Exterior C Interior B Mesin C Interior masih oke Ini kondisi warna favorit Sigra nya 95 juta Yang 1000 cc Ada nih Disini nih Jadi kalau emang Teman-teman tertarik Langsung cek Di Balai Lelang Highbeat Sebelahnya Mobilio Kita cek Mobilio dari Sini Oh udah turun 10 juta Ini Mobilio Tipe S Teman-teman Tahun 2019 Odometer 112 ribuan STNK Nggak ada Exterior C Interior C Mesin B Bagasi Ex repair Bumper belakang Retak Headrest Jok Nggak ada Ini 118 juta Sekarang teman-teman Di opennya Untuk Mobilio S Nah ini adalah Tipe Mobilio Tipe S Bukan yang tipe A Jadi Tapi sudah ada Double blower nya Dengan kondisi Katanya di bagian belakang Sudah pernah Tertabrak Ada Oh iya Bagian bumper nya Sudah retak-retak Nih Sudah ada yang pecah Ini jadi bekas nabrak nih Oh iya Dempulannya lumayan berasa Ternyata Ex repair teman-teman Oh bekas cet Agak kurang rapi Jadi di bagian belakang Pernah kena Mirror atau cermin Yang bagian spion Nggak ada Sudah elektrik Padahal tuh 128 Tadinya Sekarang dibuka Di 118 juta Tipe S 2019 Coba kita cek Ini harganya berapa yuk 125 juta Honda Brio Satya Tipe E Ini 2019 Otomatik Odometer 29 ribuan Pajak bulan Januari 2021 Exterior C Interior B Mesin B Cup mesin penyok Bumper gores Beserta wajib cek unit 125 juta Nih kondisinya Nah banyak gores-gores Di bagian bumper Bekas juga nabrak Dan nyundul Nih kayak gini nih Nih Tapi kondisinya Harus dicuci lagi Dikunci Nih di bagian Belakangnya Belakang masih cukup aman sih Cuman debunya banyak banget nih Sama kayak di Mobil pergudangan Sayang di kunci Interior seperti apa Oke ini Kalau emang teman-teman Lihat nih agak buram Interior sih Masih cukup oke Gimana nih Tipe E teman-teman Harga opennya 125 juta rupiah Jadi kalau emang Teman-teman tertarik Langsung cek di Balai Lelang Highbeat Ini ada Mobil yang cukup compact Nah ini Lanjut sedikit Ini ada Kalia Kalia 89 juta 2017 manual Warna hitam Ini tipe G Dengan pajak bulan 2 2023 Exterior C Interior C Mesin C Harganya 89 juta Dengan seperti ini Kondisinya Velok udah gantian Kaleng semua Setnya juga udah kusam Ada beberapa Repaint dan repair body Interior sih masih cukup Terasanya belum ada yang Sobek-sobek Gimana nih Menurut teman-teman Kita kelilingin ya Ini bekas Kaitan nih Jadi Ini sok-sok JDM Jadi begini Terus ini nih Udah pecah Cangkangnya Untuk desainnya Pecah tuh Mika-nya Velgnya udah gantian semua Ini bagian belakang Ada beberapa Modif sticker ya Di bagian Reverse Lamp-nya Sama Sain Ini juga ada Ini hiasan-hiasan Keren juga sih Begini nih Jadi kelihatan cukup mewah Stickernya nih Kaca diginiin Terus Pion sebelah kanannya nih Juga sudah pecah Cangkang spionnya Gak ada Gantinya Cangkangnya harus ganti Ini juga spion juga Kaca cerminnya Juga harus ganti Nah ini warna Ijo nih Gimana nih Untuk di bagian Kaca filmnya Lucu juga Warna ijo Dengan interiornya sih Masih cukup terawat sih Kalau gue bilang Teman-teman bisa lihat sendiri Ijo jadi kelihatan clean ya Di dalam Emang sebenarnya Di dalamnya clean Cuman di luarnya aja nih Agak-agak kusam Yang punya sih Sebenarnya apik di interior Tapi Gak terlalu apik di eksterior Tuh eksteriornya Ancur-ancuran Kenapa Pas ditarik Kondisinya unit di lelang Jadi kondisinya Hancur Gak juga sih Sebenarnya Bawaannya mungkin Sudah hancur Nih menurut teman-teman Gimana nih Harganya Masih cukup worth it sih ya 2017 Di bawah 90 juta Tapi ya 89 juta Gimana Worth it gak Teman-teman langsung Cek aja di deskripsi video Nah ini carry Yang paling banyak Di tanya-tanya orang juga Dan juga Harganya masih cukup tinggi Kita lihat nih Di sini harganya berapa Suzuki carry 1500cc pickup 2022 Dengan odometernya di 10 ribuan Warna hitam manual pastinya Pajaknya bulan 12 2023 Catatannya Di sini Head unit gak ada Jok kusam Plafon kotor Bag belakang gores Ban cadangan gak ada Ini opennya lumayan 85 juta Dengan kondisinya Exterior C Interior C Mesin masih B Teman-teman Udah pasti mesin masih B Odometer masih 10 ribuan Seperti ini Kondisinya Di bag yang tadi Dimension Gores-gores Ban serp udah gak ada Ya gores-gores Wajar pemakaian operasional Seperti ini Jadi ini FD yang biasa Jadi kebukanya Yang bag belakang aja Interiornya kita intip aja Oke interior sih Kalau gue bilang Masih cukup oke Head unit memang gak ada Bawaan dari Suzuki nya sih Sebenernya Ini masih cukup oke Dengan exteriornya Interior C Mesin B Harga 85 juta Tahun 2022 Menurut teman-teman Gimana nih Langsung aja cek di Hybrid Sebelahnya Calia Nah ini kita cek nih Oke disini Toyota Calia G Manual Dengan odometernya Masih 7 ribu perak Bensin pastinya STNK nya bulan Januari 2024 Exterior B Interior B Mesin B Opennya di 120 juta Ini kondisinya teman-teman Calia 2023 Tadi ya Ini masih cukup oke Bannya juga Masih cukup togbel Interior masih B Mesin masih B Jadi No doubt Catatannya hanya body Gores pemakaian aja Sisanya mesin masih B Interior juga masih B 120 juta Tapi gimana menurut teman-teman Worth it gak Rush Warna putih Kita cek nih Tahun berapa 2018 apa nih Toyota Rush Yang TRD 2019 2019 ternyata Disini odometer 62 ribuan Manual Pajak bulan 7 2020 Exteriornya B Interior B Mesin B Masih serba B Fender kiri gores Bumper gores Harganya open Minta 170 juta Kondisinya berdebu banget Teman-teman bisa lihat Debunya lumayan Jadi harus dicuci poles lagi Velg masih bawaan Tapi kondisi ben Kok agak menipis ya 2019 Odometer 65 60 ribuan lah Ya apa adanya disini Yang tipe TRD Dengan kondisi belakang Biasanya banyak yang minta Lihat belakang ya Cuman kalau ada yang kelewat Mohon maaf Ini kondisi di bagian belakang Ya saatnya intip Di bagian interior Nah ini adalah Di bagian interior Joknya sudah retrim Oke banget Head unit monitor double din Ini interior sih masih oke banget Masih keliatan mulus banget Teman-teman Cuman nih Exteriornya aja nih Banyak water spotting Sudah lama terdiam kayaknya Harganya nih teman-teman 170 juta untuk Si RAS TRD 2019 manual Gimana menurut teman-teman Ini juga masih ada nih RAS Tapi belum ada aksesoris Ini tahun 2019 juga Ini yang ini 155 Ini 2018 Kalau yang ini Ini RAS tipe S Otomatik Dengan odometer 37 ribuan Pajak bulan 5 2022 Exterior C Interior B Mesin masih B Bullhead repair Cup mesin imitasi Oke Jadi sudah pernah nabrak depan Harganya 155 juta 155 juta 2018 Tipe S Jadi Menariknya di Balai Relang Dimension teman-teman Kalau pernah nabrak Atau pernah banjir Nggak usah takut Langsung cek aja Atau langsung tanya Di bagian Officer Field Dari Balai Relang Ini pernah nabrak depan Jadi Yang ini sudah imitasi nih Cup mesinnya Jadi cup mesin sudah gantian Agak sedikit Nggak presisi Untuk cup mesinnya Bullhead sudah repairan Jadi untuk di bagian head Lem Kayaknya Masih oke semuanya Ini juga sudah bekas repair Velg masih bawaan Dengan kondisi di bagian exterior Sisanya sih masih cukup oke 155 juta Gimana menurut teman-teman Untuk tipe S 2018 Automatic Bekas nabrak di bagian depan Tapi Ya Masih cukup oke sih Kalau menurut gue sama ya Yang ini versi TRD nya Yang ini versi biasanya Kita lanjut Oke teman-teman Sekian aja nih Untuk informasi Dari Balai Relang Highbeat Pada siang hari ini Semoga informasinya Bisa menjadi informasi Yang valid dan bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa cek di deskripsi Ada informasi tentang Balai Relang Highbeat Lebih lengkap lagi Dan jangan lupa nih Follow subscribe Youtube Dozo21 Tadi21 ini Semoga menjadi manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video D21 selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax